Dari puncak kita menuju ke Bandung, pemirsa wali kota Bandung Rinduan Kamil mengaku prihatin dan kecewa atas penangkapan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu oleh tim samberpung di kota Bandung dalam operasi tangkap tangan Jumat Walang. Emily menjamin pelayanan kepada warga khususnya mengenai perizinan tidak akan terganggu dan akan beroperasi normal. Aparat kepolisian Polrestabes Bandung yang tergabung dalam tim samberpung di kota Bandung menangkap kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dan Dandriza Wardana dalam operasi tangkap tangan yang dikelar Jumat Malam. Dugaan sementara penangkapan dilakukan terkait kasus pemungutan liar dan gratifikasi sedilai 300 juta rupiah yang dilakukan terduga dalam jabatannya sebagai kepala dinas. Menurut Terituan, ukuran aparatur sipil negara ada tiga hal yakni integritas, melayani, dan profesional. Kedati demikian dirinya menjamin pelayanan kepada warga khususnya mengenai perizinan beroperasi sebagaimana mestinya dan berjalan normal karena akan segera menunjuk pelaksana tugas dan pelayanan dilakukan secara online. Saya tentunya prihatin ya karena sudah berkali-kali di setiap rapat, di setiap kesempatan saya ingatkan jangan sudah berubah, fokus pada pelayanan kepada warga, jangan tergoda oleh macam-macam. Kesemua orang saya selalu menekankan itu. Sementara itu Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan pihaknya kini terus melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut. Saat ini sedang kita dalami, barang bukti yang kita cita, kurang lebih hampir 300 juta uang rupiah dan 10.000 USD. Sedang dalam pemeriksaan. Sebelumnya dadan ditangkap tim Satres Krim Pol Restabes Bandung pada Jumat malam saat perjalanan dari kantor menuju rumahnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan uang senilai 300 juta rupiah serta 20.000 USD. Selain merangkap dadan, saat ini polisi meminta keterangan keempat staf di lingkungan dinas penanaman modal sebagai saksi.